Roket tak berawak yang membawa satelit Astra 2E lepas landas dari kosmodrum Rusia di Baikonur, Kazakhstan pada Senin lalu. Ini merupakan peluncuran Proton M pertama dari pemerintah Rusia sejak kecelakaan yang terjadi sesaat setelah lepas landas pada Juli lalu. Roket Proton sepanjang 190 kaki ini membawa muatan untuk pengiriman layanan internet generasi terbaru di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Layanan peluncuran internasional berkata roket ini akan meningkatkan kapasitas satelit dan memastikan konektivitas yang aman dan handal melebihi 99% dari populasi dunia. Misi peluncuran Proton menandai misi ELS ke-50 tahun ini.